Salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Semangat pagi, salam sehat selalu, kembali lagi dengan aku, welcome or welcome back to my channel, peratambah jaya. Nah kita di video kali ini masih ngebahas tentang asungan persalinan normal, karena materi asungan persalinan normal ini sangat banyak, jadi akan kita bahas satu persatu dan dibagi dalam beberapa part ya. Nah untuk part kali ini kita akan ngebahas langkah-langkah APN atau asungan persalinan normal. Nah untuk langkah APN ini wajib kita hafal ya teman-teman, karena ketika kita ujian, salah satu aja langkahnya, maka semuanya akan menjadi salah nantinya gitu. Jadi semangat buat teman-teman yang sedang menempuh pendidikan, yang akan menuju hukum kebidanan, dan yang mau SKB bidan. Semangat belajar ya, kita sama-sama nih, sama-sama belajar. Oke, jadi langkah-langkah asungan persalinan normal itu kalau secara garis besarnya ada beberapa sih, ini ada 13, tapi nanti akan dikembangkan menjadi 60 langkah. Kalau garis besarnya ini, kalau mau dihafal ya. Wajib sih dihafal, wajib. Oke, langsung aja. Boleh teman-teman menghafal dengan lagu ya, ada beberapa versi lagu sih aku lihat. Kalau di jaman aku kuliah dulu, dia yang tanda gejala, kaladu, waduh, rantai, musperjokulka gitu. Nah, aku seharusnya ada beberapa versi lagi. Teman-teman boleh sih, ikutin aja mana yang lebih suka, nanti mana yang lebih gampang. Teman-teman ingat ya, mana lebih suka versinya. Aku kurang pinter nyanyi, maaf ya. Oke, jadi di tanda gejala kaladua, kita di langkah pertama ini, kita mengamati tanda dan gejala kaladua. Adanya dorongan meneran, kemudian adanya tekanan pada anus, kemudian perinium juga akan menonjol, kemudian pulvanya membuka, kemudian anusnya juga membuka. Biasanya akan merekah tuh. Oke, kemudian di langkah kedua, siap alat dan siap diri. Nah, di tahap yang kedua ini, kita cek alat. Kita cek kelengkapan alat, kelengkapan alat dan obat esensial. Kemudian, celemek. Ketiga, celemek. Pakai celemek plastik atau pakai apron. Kemudian langkah berikutnya, kita cuci tangan. Kita cuci tangan, sebelum mencuci tangan, kita lepaskan perhiasan dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara 6 langkah ya. Kemudian, kita pakai sarung DTT, pakai sarung tangan DTT, untuk ini setengah biasanya, sebelah maksudnya, gunanya untuk kita masuk ke langkah 6 ini, untuk oksitosin dan setengah koher. Nah, kita masukkan oksitosin ke dalam tabung spit, kemudian kita sisihkan setengah koher untuk memecahkan ketuban jika ketubannya masih utuh nanti ya. Kemudian, untuk di bagian tiga, pastikan pembukaan lengkap. Nah, di langkah ketujuh, kita harus bersih nih ya. Kita bersihkan vulva. Kita bersihkan vulva dan perineum dengan kasa DTT dari arah atas ke bawah, jangan kebalik. Karena kalau kita dari anus ke vulva atau perineum, maka akan membawa kumantoh yang dari bawah ke atas. Berbeda ya, bakterinya. Kemudian, kita lakukan pemeriksaan dalam. Kita lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Memastikan pembukaan lengkap. Dan, pada tahap ini, kita akan melakukan amniotomi jika ketubannya masih utuh. Jika ketuban masih utuh. Amniotomi jika ketuban masih utuh. Kemudian, kesembilan, celup. Nah, dekontaminasi sarung tangan yang bekas pakai tadi ke dalam larutan klorin yang 0,5%. Lalu, kita lakukan DJJ. Kita lakukan DJJ di sela-sela kontraksi uterus. Nah, setelah kontraksi meredah atau di antara dua his. Nah, tetap jantung normal 120 sampai dengan 160. Di bawah dan di atas dari normal ini, maka dia kita sebut dengan fatal distress. Lalu, di tahap keempat. Siap ibu dan keluarga. Nah, yang pertama sih ibu. Kita beritahu bahwasannya pembukaan sudah lengkap dan keadaan janinnya baik. Kemudian, kita bantu ibu untuk memilih posisi nyaman sesuai keinginannya. Jadi, posisi untuk melahirkan itu tidak melulu hanya dengan dorsal rekumen ya, teman-teman. Si ibu boleh memilih asuhan sayang ibu ya. Kemudian, bapak dan keluarga. Kita jelaskan peranan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat kepada si ibu. Dan beneran secara benar. Kita ajari ibunya teknik nafas, teknik mengedan. Nah, si suami atau si keluarga ini sangat besar peranannya ya, teman-teman. Kadang, ketika si ibunya lupa nih teknik nafasnya, si suami berperan bisa mengajarkan kembali. Ini minta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi meneran dan jika muncul kontraksi yang kuat. Kemudian, jika hisnya positif, ada keinginan untuk meneran, maka kita bantu ibunya untuk memilih posisi yang nyaman. Mau ibunya berjongkok, mau ibunya berusaha rekumban, bebas ya. Kemudian, kita lakukan bimbingan meneran yang benar dan efektif. Kita dukung, kita beri semangat saat ibunya meneran. Ketika cara menerannya masih kurang pas, kita ajari. Kalau sudah pas, kita puji ibunya. Iya, intersekasi. Iya, bagus. Kayak gitu ya, ibu. Ayo, langsung. Gitu, diajarin. Kalau hisnya tidak ada atau negatif, maka kita anjurkan si ibu istirahat di antara dua kontraksi. Maka si ibunya boleh makan dan minum nih. Si keluarga juga boleh memberikan dukungan dan semangat. Kemudian, kita nilai lagi nih DJJ di setiap selah-selah kontraksinya. Setelah kontraksi uterus selesai atau tiap lima sampai sepuluh menit kita lakukan. Boleh dilakukan stimulasi puting susu untuk memperkuat kontraksinya. Kemudian, angka kelima belas, posisi ibu nyaman. Anjurkan ibu untuk berjalan. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Kalau posisi kepala masih tinggi, si ibu boleh berjalan, boleh jongkok gitu ya, teman-teman. Kemudian, jika ibu belum ada dorongan untuk meneran yang cukup lama, kita ajarkan aja. Kita kasih tahu posisi yang nyaman gitu. Si ibu memang boleh bebas memilih posisi. Tapi kita boleh memberi tahu mana yang terbaik ya. Kemudian, ke langkah berikutnya, yang kelima, poin kelima, siap tolong. Kepala janin tampak 5-6 cm di depan vulva. Kita siap menolong kalau kepala janin sudah 5-6 cm atau maju-mundur itu di vulva ya. Handuk. Handuk. Posisikan kembali ibu untuk melahirkan bayinya. Ibu dapat memilih posisi selain terlentang. Boleh memilih posisi apapun selain terlentang. Kemudian, kita pasang handuk di perut ibunya. Kemudian, kita pasang alas bokong. Alas bokong. Kemudian, kita buka partus set. Kita periksa ulang dan dekatkan alat. Kita periksa kembali kelengkapan alat-alatnya kita. Apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian, kita pakai sarung tangan di tahap ke-18. Oke. Kemudian, tolong. Tolang mulai dari kepala, bahu, badan. Ada yang disebut dengan stenong. Nah, stenong ini dilakukan dengan satu tangan melindungi perineum untuk mengendalikan keluarnya kepala secara bertahap dan hati-hati untuk mengurangi regangan berlebihan pada vagina dan perineum. Untuk mengurangi regangan yang berlebihan pada vagina dan perineum. Kemudian, satu tangannya lagi untuk melindungi belakang kepala agar kepala terfleksi. Kemudian, kita anjurkan ibu untuk meneran secara efektif dan bernapas cepat dan dangkal. Kemudian, kalau kepalanya sudah keluar, kita cek lilitan tali pusat. Periksa adanya lilitan tali pusat. Jika ada lilitan, longgarkan maka lepaskan lilitan. Jika lilitannya longgar, maka kita lepaskan lilitan. Jika lilitan erat, maka klaim tali pusat menggunakan dua klaim berjarak 3 cm dan potong di antara dua klaim. Nah, kalau sempit, boleh ya kita klaim dulu, kemudian kita potong. Sesuai dengan tata cara pengklaiman dan pemotongan tali pusat. Kemudian, di langkah 21, kita tunggu puter paksi luar. Setelah kepala lahir, tunggu adanya puter paksi luar. Kemudian, di langkah 22, biparietal. Nah, caranya kita pegang kepala secara biparietal, lalu kita arahkan kepalanya ke arah bawah untuk melahirkan bahu depan atau bahu anterior, lalu kita arahkan kepalanya ke atas untuk melahirkan bahu belakang atau bahu posterior. Kemudian, di langkah 23, ada yang namanya sangga. Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyanggak kepala dan bahu belakang, tangan lain menyusuri lengan dan siku anterior bayi untuk menjaga bayi terpegang dengan baik. Kemudian, langkah ke-24, kita susuri. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan berlanjut ke punggung, punggung, bokong, pungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki. Kemudian, selanjutnya, di poin yang ke-6, kita di sini melakukan asuran bayi baru lahir. Kita nilai sekilas bayinya. Nilai sepintas apakah bayi cukup bulan, menangis kuat, warna kulit, dan tonos otot. Di sini, upgar skor ya, teman-teman. Kemudian, langkah ke-26, keringkan tubuh bayi. Keringkan tubuh bayi dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya tanpa membersihkan veronix caseosa. Kemudian, kita akan ganti handuk basah dengan kain atau handuk yang kering, supaya tidak terjadi hipotermia. Kemudian, 27, periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir atau kita pastikan kehamilan, hamil tunggal, bukan kehamilan ganda ya. Nah, langkah ke-28, beritahu ibu ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi. Kemudian, kita suntikan oksitosin di tahap yang ke-29. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 IU, International Unit, di sepertiga pahak bagian luar. Kemudian, langkah selanjutnya, kita melakukan penjepitan tali pusat di tahap yang ke-30. Dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat dengan klaim kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian, kita dorong isi tali pusat ke arah ibu, dan kita klaim tali pusat dengan jarak 2 cm, 2-3 cm dari klaim yang pertama. Kemudian, kita melakukan pemotongan tali pusat pada tahap yang ke-31. Potong tali pusat di antara kedua klaim. Nah, tadi kan sudah kita klaim dengan jarak 2-3 cm. Maka, di antara kedua klaim itu, kita potong tali pusat, lalu kita ikat dengan benang DTT atau stereo. Kalau sekarang sih sudah pakai, ada umbilikal ya, teman-teman. Sudah langsung diklaim pakai umbilikal. Nggak harus pakai benang DTT ini lagi. Lalu, kita lakukan IMD. Letakkan bayi tengkurap di antara dada ibu untuk kontrol kulit ke kulit, untuk skin to skin, untuk menghangatkan si bayinya juga. Kita berikan selimut si bayi, dan kita pasang topinya. Kita biarkan si bayi melakukan inisiasi menyusui dini selama 1 jam pertama. Perhatikan, kita ajarkan si ibu supaya perhatikan bayinya, jangan sampai hidung si bayinya tertutup ya, teman-teman. Kemudian, tahap yang ke-33, pindahkan klaim. Tidakkan klaim 5-10 cm di depan vulva, tidakkan ini lakukan untuk mencegah apulsi. Kemudian, 34, letakkan satu tangan di atas kain dan perut ibu, atau di atas sink pieces, untuk mendeteksi kontraksi. Sementara, tangan yang lainnya mendegangkan tali pusat. Melakukan PTT ya. Nah, ini tegangkan tali pusat dan dorsokranial. Saat ada kontraksi, tegangkan tali pusat dengan tangan yang lainnya mendorong ke arah uterus, ke arah belakang, atau atas, kita sorong ke atas, kemudian ke arah belakang. Ini yang disebut dengan dorsokranial. Untuk mencegah inversio uteri, supaya tidak terjadi uterusnya terbalik, atau prolapsus uteri. Langkah ke-36, tarik dan keluarkan placenta. Nah, bila saat menegangkan tali pusat, tali placenta mulai memanjang, maka lanjutkan dorongan dorsokranial, dan tarik perlahan placenta sesuai sumbu jalan lahir, ke arah bawah sejajar lantai. Ke atas dan bawah ya, teman-teman. Jika placenta bertambah panjang, pindahkan klaim 5-10 cm di depan vulva. Boleh dipindahkan, boleh juga sih di ini diputer ya, di gulung. Kalau kita kadang main gulung, kadang main pindah sih, perbentuk mananya-mananya. Tapi kalau mengikuti dari langkah APN-nya, kita pindahkan 5-10 cm di depan vulva ya. Kemudian, 37, putar. Saat placenta muncul di depan vulva, pegang dengan kedua tangan, putar searah jarum jam. Kemudian, masase, tahap yang ke-38, lakukan masase uterus di daerah fundus, dengan gerakan melingkar searah jarum jam, selama 15 detik. Lanjut. Oke, ini dia. Kemudian, tahap yang 9, perdarahan. Oke. 39, mengavaluasi kedua sisi placenta dan memastikan placenta lahir lengkap. Supaya tidak terjadi perdarahan nih. Kita cek, placentanya lengkap atau enggak. Gimana dengan... Apa namanya? Aduh, kok jadi lupa ya? Bilang kalinya udah di otak, tapi selaputnya. Maaf, maaf. Kita cek kedua sisi placenta, kemudian selaputnya juga jangan lupa di cek ya. Kemudian, kita periksa lanserasi, menilai lanserasi derajatnya, derajat keberapa. Jika itu derajat 1 atau 2, kita lakukan hekting sesuai dengan aturan. Ya, boleh kita kasih anestesi lokal juga ya. Kemudian, selanjutnya, asuhan pasca persalinan. Kita cek kontraksi. Pastikan kontraksi uterus dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vaginal. Kita masase tadi ya. Kemudian, kita cek kandung kemeh. Pastikan kandung kemeh kosong. Jika penuh, kita lakukan katheterisasi. Katheterisasi ini kita lakukan pada kala 2, 3, dan 4. Jika kandung kemehnya penuh dan ibunya tidak bisa beaka secara spontan. Boleh kita bilas terlebih dahulu dengan air hangat, supaya lebih relaks. Jika tidak bisa, maka katheterisasi adalah pilihan terakhir. Karena melakukan katheterisasi itu kan adalah tindakan invasif ya, menyakiti gitu, memasukkan sesuatu ke organ tubuh. Maka sakit gitu ya, teman-teman. Maka ini adalah tahap yang terakhir. Kemudian, selanjutnya, yang ke-11 ini adalah tahap evaluasi. Langkah 43. Celupkan tangan ke klorin 0,5%. Celupkan tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Bersihkan noda darah dan cairan tubuh dan bilas dengan air DTT tanpa melepaskan sarung tangan dan keringkan. Kemudian, ajarkan ibu dan keluarga untuk memantau kontraksi. Ajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masa CU terus dan cara memantau kontraksi. Kemudian, kita evaluasi estimasi jumlah perdarahannya. Kalau dia normalnya kurang dari 500, kalau dia di atas 500, itu sudah tidak normal. Kemudian, hitung nadi ibu. Nah, ini nanti sesuai dengan pencatatan di partograf kita periksa nadi dan tekanan darah ibu. Kemudian, kita pantau bayi pada tahap yang ketiga. 47. Pantau keadaan bayi dan pastikan bayi bernafas dengan baik. Oke, kemudian, ke-12. Poin ke-12, di tahap 48, bersihkan ibu. Bersihkan ibu dengan air DTT. Bersihkan ranjang. Kemudian, alat dengan larutan klorin. Kemudian, kita ganti pakaian ibunya. Kemudian, ke-9. Pastikan ibu merasa aman. Kita pastikan ibu merasa nyaman. Kita bantu ibu memberi asih. Kita anjurkan keluarga untuk membantu ibu memberi makan dan minum. Memberikan nutrisi dan cairannya. Kemudian, yang ke-50. Dekontaminasi alat. Tempatkan semua alat bekas pakai dengan larutan klorin. Klorin 0,5%. Kemudian, selanjutnya, kita buang sampah yang terkontaminasi ke tempat yang sesuai. Oke, jadi ini ada, misalnya, kalau dia ke tempat sampah infeksius, masukin ke infeksius. Konon infeksius, masukin ke non infeksius. Kemudian, ke-52. Dekontaminasi tempat. Dekontaminasi keempat persalinan dengan klorin 0,5%. Ke-53. Celup sarung tangan dan lepaskan secara terbalik. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lalu, lepaskan sarung tangan secara terbalik. Ke-54. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian, di langkah yang ke-55. Kita melakukan penyuntikan fitka. Fitka vitamin K 1 mg secara IM di paha kiri. Kemudian, berikan salep mata profilaksis. Dan yang langkah ke-56. Melakukan pemeriksaan fisik secara head to 2. Kemudian, 57. Dengan menyuntikkan hepatitis B. Hepatitis B ini diberikan 2-3 jam setelah pemberian vitamin K. Dan hepatitis B ini di paha kanan. Tadinya, kalau fitka di paha kiri, maka hepatitis B-nya di paha kanan. Biarkan bayi bersama ibu untuk memudahkan menyusui. Masih lanjut nih proses menyusuinya ya. Kemudian, ke-58. Lepaskan sarung tangan. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin. Kemudian, kita cuci tangan dengan 6 langkah dengan sabun mengalir. Dengan sabun dan air mengalir. Kemudian, langkah terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi ini kita lakukan dengan melengkapi partograf di bagian depan dan belakang. Nah, untuk partograf ini kita akan bahas di next video ya, teman-teman. Oke, ini adalah langkah APN yang paling sering keluar. Jadi, silahkan dihapalkan. Ini ada tanda gejala kalah 2. Kemudian, siap alat siap diri. Celamak, cuci, sarung oksi. Pastikan pembukaan lengkap. Bersih, pede, cuci, siapkan ibu dan keluarga. Beritahu ibu hasil pemeriksaan. Keluarga, beri dukungan. Jika ada ahis, bimbing beneran. Jika tidak ada atur minum dan atur posisi. Kepala depan vulva. Siapkan alas, bokong, dan handuk. buka alat pakai sarung tangan. Ini, mudah-mudahan, ini lebih singkatnya teman-teman bisa mengapal ini ya. Ada 16 poin di sini. Aku taruh. Tapi, dia kalau dijabarkan jadi 60 gitu ya, teman-teman. Kemudian, tolong kelahiran, lindungi perinium, cek lilitan, tunggu putaran paksi luar, lakukan pipa rietal. Kemudian, lahirkan bahu. Bahu depan, bahu belakang. Kemudian, kita lakukan sangka susur. Kemudian, penilaian sepintas. Apakah dia cukup bulan? Warna kulitnya gimana? Tangisan dan tonus ototnya. Ini, melakukan penilaian upgar skor. Kemudian, letakkan keringkan dan ganti kain yang basah ya. Cek janin kedua, suntik oksi. Kemudian, jepit, potong, ikat, tali pusat. Lakukan IMD, lakukan PTT, masa sel. Kemudian, cek kelengkapan plasenta, cek wasterasi. Ini adalah yang ke-16 ini adalah yang paling sering muncul ya, teman-teman. Usahakan hafal. Mau nggak mau memang harus kita hafal. Karena, sebanyak itu sih ya, teman-teman. Ini garis besarnya, semoga bisa jadi mempermudah ya, teman-teman. Ada 60, tapi di persingkat ini, semoga semakin memudahkan untuk menghafal. Oke, terima kasih sudah setia menonton videonya, mendengarkan suaranya. Semoga bisa membantu, semoga bisa dihafal ya, teman-teman. Tetap semangat. Maaf. Tetap semangat, semoga videonya bermanfaat, dan sukses untuk kuliahnya, sukses untuk hukumnya, sukses untuk SKB-nya. Segitu dulu. Sampai jumpa di next video. Salam sehat, dan semangat selalu. Bye-bye. Bye-bye.